Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menempelkan pintu dan jendela ini pada denah ini Tanpa memotong dindingnya Oke langsung aja Di sini ada contoh denah kita lihat Denahnya sudah jadi Tapi pintunya belum ada ya Atau jendelanya belum ada Nah kita akan nempelin ini ke sini nanti ya Jadi tanpa memotong dindingnya Nah oke langsung aja Di sini langsung aja ketik perintah wipe out Ini dia wipe out Kemudian enter Eh klik Pilih dari mana ke mana ya Saya pilih ininya aja karena nanti dindingnya disini kan Nah jika sudah kemudian enter Nah jika sudah di enter objeknya menjadi menghilang Cara memunculkan objeknya kita blok semua Dan kita selek garis wipe outnya sambil tekan sip ya Nah jadi dia tidak terpilih Nah setelah itu kita klik kanan Kemudian pilih display order dan pilih bring to front Nah jadi objeknya kembali muncul Nah setelah itu kita blok Misalnya ketik B ya Misalnya namanya ini jendela Eh sorry pintu ke satu Pasang aja oke Nah ya Nah kita ke jendela sekarang Jadi jendela ini sudah membentuk sebuah blok ya Kita ketik wipe out Wipe out juga Kemudian Kemudian Biasanya disini saya lebihin sedikit Supaya nanti pilih garis wipe outnya Tampang gitu kan Nah misalnya sudah seperti ini kita enter Nah kemudian munculkannya lagi Kita selek semua Dan garis wipe outnya kita selek Dan tekan sip Jadi dia tidak terpilih ya Kemudian klik kanan Ke display order bring to front Nah jika sudah kita jadikan blok B Enter Namanya misalnya jendela J5 Oke Nah sekarang untuk menghilangkan garis wipe outnya Ketik wipe out frame Nah ini dia Dan kemudian masukkan angka 0 Dan enter Garisnya sudah hilang kan Sekarang kita coba pindahkan Saya coba pindahkan pintu dulu Misalnya saya klik Nah seperti ini ya Sekarang kita mau geser Nah seperti itu Jadi Dindingnya tidak kelihatan Tapi disininya Kalau di klik Si dindingnya masih muncul ya Jadi kita tidak perlu Memotong ini Kemudian Yang Jendela Kita pindahkan Misalnya disini Nah gitu Kalau kita geser Atau copy Misalnya saya copy Misalnya disinilah Nah ini contoh ya Saya bikin sembarangan aja Oke Nah seperti itu Jadi kita tidak perlu Memotong Memotong Nah padahal ya Dindingnya Oke Itu adalah tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih